Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya unboxing ini tuh mesin pemotong daging beku dari Getra tipenya 250 ESB 10 a ya ini dari Getra pemotong daging beku jadi nanti ada pisau di bagian itunya utamanya bagian pisau yang pipih tapi lebih tepatnya sih ini tuh pengiris daging ya bukan pemotongnya tapi tapi pengiris karena daging ini diiris-iris sesuai bentuk atau sesuai ukuran yang kita inginkan kita dengar penjelasannya kita ngobrol-ngobrol sama yang ahlinya Getra ini temen-temen ya Nah berarti kalau buat daging biasa nih daging yang nggak beku nggak bisa harus beku belum pernah nyoba ya saya dengar pakai daging beku sih berarti emang bisa kok kayaknya bisa daging yang yang nggak beku tuh yang tebel tuh bisa asal tebel kalau tips mungkin ya metode ya tapi kalau kalau daging beku ada tulang-tulangnya nih terpotong juga nah kalau ada tulangnya berlagi-lagi yang panjang loh yang tidak berpotong obatnya berarti kalau ini buat semacamnya apa sih yang nggak ada tulang-tulangnya bisa nggak berdiri pisau-tulangnya kalau kelepak ini tuh nggak kuat nggak bisa lah ada alatnya lagi pemotong daging beku memang bukan pemotong daging biasa harus yang beku beku dari freezer ya langsung ya betul kalau bisa laging itu bisa walaupun nggak beku-walaupun nggak beku ada yang tebel di Indonesia di Indonesia juga berkata Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Slejt-Frozen kalau orang-orang biasa jarang buat perumahan jarang ada yang beli industri biasanya sih pemotongan dong pemotongan iya bener ya wattnya berapa? kurang lebih tuh 300, eh nggak 250 kan ini bukan pemanas ya kenapa gede ya? gede lah mesinnya kan bukan watt pemanas istilahnya kurang mau maham itu kan anak keterangan ya kalau yang 300 itu 300 watt ini yang 250 watt lebih kecil ada yang luar nah itu bedanya kecil apa gedenya tergantung ketebalan daging yang sedia potong bukan piringan pisaunya dengan pisau sama wadah buat apa namanya dagingnya tuh lebih gede jadi kita tuh nggak sering butang hati daging sekalian jebrek yang gede potong 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 kalau kecil kan taruh lagi, habis lagi taruh lagi, habis lagi oh iya iya hmm mahal ini 4 jutaan ada harganya tidak murah ternyata ada harganya tuh tapi ini emang yang punya gede doang ya? getra iya merek-merek sejenis yang kompetitor nggak punya kayaknya ya mungkin ada cuma kalau untuk home industry sih biasanya getra ya banyaknya getra asahannya dapat tiga ya dapat batu asahan kalau asahannya habis pakai asahan biasa nggak bisa ya? hmm atau beli di getra nya bisa? kalau habis? bisa pesen bisa pesen istimewa lumayan ini pisaunya nah ini untuk pengasahannya nih pengasahannya nanti dapat dua sama nanti dikasih syarapnya satu nah ini syarapnya satu kayak gini nih pengasahan buat di atas pisaunya keren ya? oke teman-teman itu adalah sekilas dari pengiris daging beku dari getra ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh